3 2 1 Action Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Pak Youtuber Bioner Store Pertulangan saya Fadhil dari Bioner Store Pertulangan saya di Amanai sebagai Head of Production Di sini saya akan memberikan beberapa insight buat teman-teman Nah Hari ini saya akan bahas bagaimana cara membuat sebuah produk Pada dasarnya produk dibuat berdasarkan pertama permintaan market Yang kedua berdasarkan kebutuhan Dan yang ketiga berdasarkan keinginan Jadi teman-teman jika ingin produknya mudah bisa paket Buatlah dari 3 kategori ini Yang pertama tadi yang saya jelaskan adalah sesuai dengan permintaan market Nah permintaan market ini bisa kita dapat dari survei Jadi kalau teman-teman semua yang sudah memiliki followers Atau bahkan memiliki reseller Teman-teman bisa mulai melakukan research Bisa mulai melakukan survei Nah bagaimana bentuk surveinya Nah seperti ini teman-teman Jika teman-teman punya kolam Nah kolam itu bisa berbentuk media Media itu bisa berbentuk Grup telegram Grup facebook Atau bahkan Teman-teman bisa menggunakan aplikasi di Instagram Di IG story Yang polling itu Nah teman-teman bisa menggunakan media tersebut Teman-teman silahkan Melakukan survei di sana Terkait produk yang akan teman-teman launching Contoh Katakanlah Beli dasar akan launching sebuah produk Tentang bagaimana membuat Buku satu Online marketer Nah buku online marketer ini Kita harus bedah dulu Jadi sebelum kita resep Kita bedah dulu Pertama kita bedah adalah customer segmennya Oh buku ini untuk siapa aja sih Itu untuk usia berapa aja sih Untuk kategori masyarakat SES Apa aja sih Nah itu perlu dibedah Setelah dibedah Bahkan teman-teman melakukan survei Dan melakukan survei ini Harus ke Target yang tepat Jangan sampai teman-teman Target marketnya Atau customer segmennya Adalah Remaja Tapi teman-teman Melakukan target surveinya ke Manula Nah itu Segmentiknya seperti itu Yang perlu teman-teman Lakukan Terutama dalam hal database Terutama teman-teman yang udah punya Kolam database Nah teman-teman bisa mulai sortir Kolam database itu Atau dikelompokkan Atau diklasifikasi Ya Seperti Oh ini Kelompok usia segini Oh ini Untuk bayar jenis ini Seperti kita ketahui Jenis market kita itu Ada code One code Nah tiga market ini Perlu kita bedakan Perlu kita klasifikasi Kenapa Supaya ketika kita Survive Survive Itu akan beda Cara penyampaian Beda cara Beda Dari sisi researchnya Ya Orang code Akan beda Tentunya dengan orang Orang wam Akan beda dengan orang code Jadi ketika kita Survive ke orang code Itu yang pertama Kita bangun adalah Bagaimana cara Memperkenalkan kita Memperkenalkan produk kita Memperkenalkan Bisnis kita Gitu kan Kepada orang wam Nah kita bagaimana Kita research ke mereka Supaya mereka Mau mencoba Mencicipi dulu Produk kita seperti apa Yang keempat Yang ketiga Maaf yang terakhir lah Hot Ketika hot ini Ini udah paling enak nih Ketika teman-teman Punya kolam hot Ketika teman-teman Mesurvey Produknya Yang akan teman-teman Launching Itu udah enak banget Disana udah tinggal Polling Gitu kan Tapi jika teman-teman Pengen cepat Biasanya Mendapatkan survey Itu teman-teman bisa mengambil Sekitar 50 Sample adalah 50 orang Itu minimal Itu yang saya pelajari Ketika abnormal Melakukan survey Sebelum membuka Warung kafenya Ya Jadi dulu abnormal itu Ceritanya ketika Meresearch Sebelum menjadi sebuah bisnis Itu mereka menempatkan Seorang mahasiswa Di bidang research Lalu mereka harus Stand by Di tempat Sebuah warung kopi 24 jam Dengan orang yang bergantian Dan mereka ambil Minimal sample 50 orang Nah 50 orang ini Bisa Dibatang sudah Mewakili dari Sekian banyak orang Jadi 50 orang ini Mana yang paling mendominasi Dari kategori Yang kita sodarkan Nah itu Itu untuk Apa namanya Permintaan market Jadi kita tahu Oh permintaan market itu seperti apa sih Apa Yang market inginkan itu seperti apa sih Produknya seperti apa sih Nah itu dia Terus yang kedua adalah Berdasarkan kebutuhan Kita harus beka Terhadap kebutuhan Paling simpelnya adalah Gojek Dimana di jaman Serba modern seperti ini Apalagi di kota Jakarta Yang memang Macet segala macem Transportasi yang cepat itu menjadi kebutuhan Makanya ada Gojek Gitu kan Mereka yang gak punya kendaraan Atau mereka yang terbiasa naik mobil Terus tiba-tiba kena macet nih Mereka berpikir kan Bagaimana cara bisa Nyampe kantor tepat waktu Nah dari situlah Kebutuhan-kebutuhan seperti itu Kebutuhan-kebutuhan kecil sebetulnya Bagaimana Kebutuhan itu bisa Menjadi solusi bagi masyarakat Nah itu Yang ketiga adalah Berdasarkan keinginan Nah keinginan ini Juga bisa disurvei ke masyarakat Kira-kira masyarakat itu Produk yang diinginkan ke depannya seperti apa Atau keinginan-keinginan masyarakat ke depan Di masa depan itu seperti apa Contohnya adalah Seperti ini Ketika ada sebuah problem atau sebuah isu Dimana banyak anak yang ingin menghafal Quran Tapi susah Tapi ingin Quran itu bisa dibawa kemana-mana Nah itu sebuah keinginan kan Oh saya ingin di next Di jaman digital Itu ada sebuah Quran digital Yang itu bisa digunakan untuk menghafal Quran Nah itu dari sisi keinginan Mungkin masih banyak lagi sampel yang bisa Saya jabarkan Tapi itu akan saya jawab di next video So stay tune terus di youtube insight Saya akan memberikan banyak insight lebih lengkap lagi Ini baru sedikit kulitnya yang saya seba Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih